Oke, sekarang giliran handphone jadul dan unik dari Sony. Yo, halo! Kali ini saya mau ngebahas Sony Ericsson P990i. Handphone ini dirilis sekitar tahun 2005 dengan harga 8-10 jutaan. Wah, ini sih bener-bener handphone mahal ya, apalagi di tahun segitu. Tapi kalau untuk sekarang ini, saya beli cuma Rp85.000 aja dengan kondisi bekas dan batangan di toko Pak Edi. Kalau dilihat dari bentuk dan tampangnya, memang handphone ini kelihatan nggak seperti handphone biasa. Di bagian depan di atas layar ada tulisan Sony Ericsson, earpiece, dan kamera depan yang hanya untuk video call. Di bawahnya ada kipet alpanumerik dan tulisan P990i. Yang kerennya, di belakang dari kipet alpanumeriknya ini ada kipet QWERTY yang tersembunyi kayak gini. Lanjut, di bagian sisi kanan ada tombol add atau shortcut internet. Terus ada slot untuk memoristik duo yang kayak di PSP gitu ya. Lalu ada tombol shutter camera. Di bagian sisi bawah ada konektor untuk charge atau transfer data. Dan ada mikrofon. Di bagian sisi kiri ada lock slider, ada tombol back, terus ada jog dial. Kayak semacam gear yang diputer-puter gitu. Ini kalau nggak salah kayak yang ada di radio atau walkman gitu ya. Dan ada tombol media. Di bagian sisi atas ada tempat untuk stylus yang bentuknya itu kayak gini. Terus ada tombol power dan infrared. Jadi ingat dulu kalau transfer data lewat infrared, senggol dikit keputus. Untuk di bagian belakang ada kamera 2MP dan ada lens covernya. Terus ada eksternal antena konektor, ada speaker, lampu flash, logo tulisan Sony Ericsson, dan ada kayak bantalan gitu. Soalnya ini bump kameranya menonjol. Jadi biar pas ditaro, itu tetap rata. Untuk bodinya ini pake bahan plastik. Kerasa cukup solid. Dan untuk ukurannya, ini termasuk gede ya. Tebel dan kerasa berat untuk sekelas handphone dulu. Untuk kondisi bodinya, udah ada beberapa cat yang terkelupas. Ya, nggak terlalu buruk sih untuk handphone yang udah usia. Semoga aja masih original ya. Coba buka back covernya. Udah ada baterainya, tapi ini bukan yang Ori ya. Untuk tipenya BST33, kalau nggak salah 900 mAh. Terus disini ada slot untuk kartu SIM yang ukurannya gede, dan keterangan Sony Ericsson P990i. Blah-blah-blah. Pasang lagi baterainya. Oke, coba dinyalain. Semoga bisa nyala. Yes, nyala. Dan inilah tampilan pertama dari Sony Ericsson P990i. Coba cek statusnya. Untuk memori atau RAM yang tersedia sekitar 12,5 MB. Terus dia ini pake OS Symbian UIQ 3.0. Jadi bukan handphone Nokia aja nih yang pake Symbian. Handphone Sony juga ada. Walau memang dari tampilannya ini pastinya beda sama handphone Nokia. Coba cek kameranya. Dan inilah hasil kamera dari Sony Ericsson P990i. Untuk tampilannya, ternyata kalau kita buka keypad alpanumeriknya ini, nanti tampilannya berubah, kayak menyesuaikan. Dan layarnya ini touchscreen, kalau udah dibuka kayak gini. Touchnya masih resistif, jadi harus dipijit. Kalau pake jari, lebih enak pake stylusnya aja ya. Gak cuma tampilannya aja yang berubah. Menu fitur-fiturnya pun jadi kayak nambah. Misalnya, di bagian office, itu ada quick office. Jadi kita bisa buat atau lihat file word dan Excel. Terus ada PDF Plus. Dan yang menarik, ada business card scanner. Dimana kita bisa mendapatkan informasi dari sebuah kartu nama dengan cara difoto aja. Nanti otomatis diproses dan menghasilkan nama, telepon, dan data lainnya. Ini tuh semacam OCR, atau Optical Character Recognition. Jadi dia mengkonversi gambar huruf menjadi karakter ASCII yang dikenali oleh komputer. Gokil sih, ternyata fitur ini udah ada di handphone tahun 2005an. Lanjut, di tools juga ada control panel, file manager, dan sebagainya. Di control panel, ini kita bisa settings atau pengaturan handphonenya seperti biasa. Dan untuk file manager, disini memori teleponnya udah kepake 2MB. Dari total 62MB. Terus disini ada juga untuk fitur-fitur basic lainnya ya. Untuk keypadnya ini, memang gak begitu besar. Apalagi untuk keypad QWERTY-nya. Tapi saya rasa masih cukup enak lah buat ngetik. Oh iya, fungsi job dial ternyata bukan buat volume, tapi ini buat scroll. Cuma di unit saya ini, kayaknya udah bermasalah. Jadi ngacak kayak gini. Untuk spesifikasinya, handphone ini pake CPU Philips Nexperia PNX4008. 32-bit dengan 208MHz. RAM-nya 64MB. Internal-nya 128MB. Ukuran layar keseluruhan 2,7-inch 240x320. Resistive touchscreen. Jaringannya udah 3G, ada Wi-Fi, infrared, baterainya 900mAh, dan menggunakan OS Symbian 9.1 UIQ 3.0. UIQ atau User Interface Quartz merupakan salah satu platform software dari OS Symbian. Sesuai namanya, dia ini sebuah User Interface atau tampilan pengguna. Dengan di dalamnya ada penambahan beberapa aplikasi atau fitur. Namun tetep aja, dasarnya ini OS Symbian. Dan biasanya, banyak dipakai oleh brand-brand handphone selain Nokia. Contohnya Sony, Motorola, dan sebagainya. Karena dia ini Symbian, kita juga bisa install beberapa aplikasi atau game dengan format file.sys. Cuma ada beberapa yang khusus untuk Symbian UIQ 3.0 ini. Dan seperti Symbian umumnya, kita juga bisa oprek handphone ini. Misalnya di-hack, biar bisa install aplikasi yang udah keada luar sa, ubah-ubah tampilan, dan sebagainya. Tapi di Symbian UIQ 3.0 ini, gak seramai Symbian-nya Nokia. Terus saya baru sadar, ternyata handphone ini gak ada port jack audio. Jadi kalau kita mau pakai earphone, kita beli lagi nih yang konektornya kayak gini. Jadi ini konektornya, selain buat nge-charge dan transfer data, juga buat earphone. Ya, berarti masalah handphone-handphone yang gak punya jack audio itu, bukan jaman-jaman sekarang aja ya. Dari dulu juga udah ada. Konsep di handphone Sony Ericsson P990 ini memang menarik ya. Kalau menurut saya, ini kayak handphone Nokia komunikator gitu. Jadi di bagian depan itu cuma nampilin beberapa hal basic aja. Tapi ketika dibuka, itu baru deh semua fitur-fiturnya bisa dinikmati. Bedanya, di handphone ini cuma ada satu layar. Dan ketika keypad alpanumeriknya dibuka, itu layarnya nampak semua. Begitu pula dengan fitur-fiturnya. Ini lebih simpel sih. Ya, itulah uniknya handphone-handphone zaman dulu. Bentuknya beda-beda. UI-nya beragam. Dan setiap ganti handphone, apalagi beda kelas atau merek, itu feel-nya bener-bener beda banget. Oke, jadi itulah pembahasan Sony Ericsson P990i di tahun 2021. Kalau masih ada pertanyaan, info tambahan, atau hal yang ingin dibahas, yuk komentar. Sekian video ini. Semoga bermanfaat. Silahkan di-like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax